Lato-lato atau yang akrab dikenal nok-nok oleh warga kota Kupang, sebagai salah satu permainan tradisional yang mulai digemari oleh semua kalangan. Di kota Kupang pun permainan lawas ini kembali ramai dimainkan. Bahkan diisukan akan dilombakan. Lato-lato menjamur di setiap sudut kota. Para pedagang memanfaatkan momen ini dengan sebaik mungkin untuk merauk keuntungan. Namun dibalik keuntungan akibat menjamurnya permainan Lato-lato alias nok-nok, warga mulai resah akibat suara Lato-lato yang tak mengenal waktu. Bapak Kapol Resta, apakah bisa ditertibkan permainan nok-nok, karena saat ini cukup mengganggu, curhat Hendra, seorang warga asal kelurahan alat saat mengikuti kegiatan ngopi atau ngobrol pinggiran bersama Pol Resta Kupang kota, Jumat 6 Januari 2023 petang. Hendra menuturkan, jika permainan tersebut dimainkan hanya pada siang atau sore hari tidak masalah, namun jika pada malam hari sangat mengganggu. Kalau bermain siang tidak apa, apa, tapi di kompleks tempat tinggal saya, mereka, pemain nok-nok, bermain sampai malam. Bunyinya kencang sekali dan ramai, kami tidak bisa tidur, pungkasnya. Apakah ini bisa ditertibkan Pak Kapol Resta, tanya Hendra. Menyikapi curhatan tersebut, Kapol Resta Kupang kota, Kumbes Pol Rishan Krishna Budiaswanto, mengatakan permainan Lato, Lato memang saat ini sedang ramai dimainkan, namun jika mengganggu orang lain maka akan ditertibkan. Apapun itu, baik Lato, Lato, Knappol Racing, menyetel musik keras, keras hingga larut malam dan mengganggu orang lain, akan ditertibkan, ujar Kapol Resta. Kami tidak melarang untuk bermain Lato, Lato, tetapi yang tidak dibenarkan adalah mengganggu kemanan dan ketertiban masyarakat, kata Kumbes Krishna. Kapol Resta mengingatkan kepada warga, agar apabila ada hal-hal yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, maka segera melapor ke pos polisi terdekat. Saat ini semua pos polisi ada anggota yang berjaga, silahkan laporkan bila ada kejadian atau gangguan kamtikmas, pasti segera ditindaklanjuti, ujarnya. Selain ke pos polisi terdekat, Kapol Resta mengatakan, warga bisa langsung menelpon ke layanan call center 110, atau bisa langsung ke nomor handphone pribadinya. Catat nomor saya ya, telpon atau wajika ada gangguan kamtikmas. Pasti akan dilayani tidak lebih dari 10 menit setelah menelpon pungkasnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!